Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Naperu Surya Nailu India Surya yang punya ego cukup gede Kini harus menerima sanksi oleh atasannya karena ulahnya Walaupun ego yang gede itu digunakan untuk membantu sesama Tetapi kadang-kadang ego dari Surya ini kebacut alias keterlaluan Nah inilah Surya si prajurit angkatan darat yang punya cita-cita Pertugas di perbatasan ingin menyelesaikan sanksi dari atasannya Agar cita-citanya terwujud Dan tentara super kuat bernama Surya pun ceritanya dimulai Film dimulai diperkenalkan seorang pria bernama Surya Seorang prajurit angkatan darat India Dimana Surya ditangkap oleh seorang inspektor polisi Karena telah dianggap membuat keributan Ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi Kenapa ia memukul mereka Surya hanya menjawab Karena saya marah Inspektor kesal karena yang Surya Hajar adalah anak menteri Namun Surya tidak sama sekali peduli Bagaimanapun salah tetap pasalah Untuk bisa bebas Inspektor meminta Surya menulis surat permintaan maaf Dan memberikan uang 10 ribu rupiah Kagah dengan peniriannya Surya tidak akan menuruti Apa yang diminta inspektor Yang membuat inspektor kesal Menyerem wajah Surya Tentu hal itu membuat kemarahan Surya Ia mengajarnya Dan mematahkan tangan inspektor Tak hanya itu Ia juga mengajar Para anggota polisi yang lainnya Para anggota polisi dibuat habis olehnya Lalu Surya pergi Di keesokan paginya Inspektor mendatangi markas angkatan darat India Ia menemui kolonel bernama Sanjay Ia mengeluhkan keluhan atas Surya Yang telah membuat keributan Namun kedatangannya hanya ingin mengambil pistol Yang Surya ambil Ia tidak mau berurusan dengan Surya Karena trauma Lalu kolonel Sanjay Menyuruh prajurit untuk memanggil Surya Yang dimana Pada saat itu Surya yang sedang berada di sel tahanan Ia menemui seorang pengkhianat bangsa Di sana tanpa perintah Surya menembak pria tersebut Hingga modar Karena baginya tidak ada ampunan bagi pengkhianat bangsa Atas kejadian tersebut Surya dipanggil kehadapan kolonel Dimana kolonel sangat menyesalkan Surya Yang bertindak tidak sesuai perintahnya Di kem tentara ada aturan Dari 600 prajurit Hanya Surya yang sangat emosional Bahkan bukan sekali berbuat seenaknya Tanpa perintah Meski yang dilakukannya dianggap benar Surya belum bisa mengendalikan dirinya Sebagai prajurit Untuk itu Surya diperhentikan bertugas Menjadi seorang prajurit Surya memohon Jika ia tidak pantas berada di kem Kirimkan dirinya ke perbatasan Tapi tetap Kolonel tidak memperdulikannya Dan gagah dengan keputusannya Hal itu membuat Surya marah Ia keluar Dengan menendang pintu di depan kolonel Atas perilakunya Surya diberikan pelajaran Atas perintah kolonel Meski berat dijalani Surya dengan enjoy menjalaninya Karena ia sadar telah bersalah Ayah angkatnya datang Untuk menjemput Surya Tetapi Surya tidak mau pergi dari kem Ia tetap ingin Menjadi seorang prajurit Untuk membela negaranya Ia memohon kepada ayah angkatnya Untuk merayu kolonel Supaya Surya dikirimkan Ke perbatasan Lalu ayah angkat Surya Menghadap kolonel Untuk memberikan kesempatan Kepada Surya Diketahui Surya seorang prajurit yang tangku Alih menembak Dan mempunyai jiwa pemimpin Untuk anggotanya Meski begitu Surya memiliki kekurangan Belum bisa mengendalikan emosinya Ia selalu marah Bertindak di luar kendali Dengan apa yang dianggapnya salah Kolonel memberikan kesempatan kepada Surya Namun dengan satu syarat Surya harus memiliki tanda tangan Dari seorang ahli psikologi Ternama India Bernama Profesor Ramakrishna Raju Ia merupakan ayah kandung Surya sendiri Profesor Rama dan Surya Berpisah selama 10 tahun Karena keegoisan Surya Dimana waktu kecilnya Berkelahi menjadi hobi Surya Ayahnya meminta Surya Untuk bisa mengendalikan diri Dan tidak menjadi seorang pemarah Karena Surya Yang tidak ingin merubah karakternya Lebih baik menjadi diri sendiri Ia memilih meninggalkan ayah dan keluarganya Meskipun begitu Demi ditugaskan di perbatasan Surya memaksakan menemui ayahnya Di universitas Sesampainya di universitas Ia disambut oleh Kisore Yang merupakan pasien Profesor Rama Yang sudah berhasil mendapatkan tanda tangannya Pertemuan seorang anak dan ayah yang cangkung Karena keegoisan keduanya Seperti tidak ada ikatan keluarga Di antara keduanya Hanya seorang profesor dan pasien Profesor Rama menanyakan Siapa dirimu kepada Surya Surya menjawab Saya hanya seorang prajurit Beberapa pertanyaan yang serupa Surya tetap menjawab Saya seorang prajurit Namun yang Profesor Rama kenal Surya seorang emosional Belum bisa mengendalikan dirinya sendiri Lalu Surya menjelaskan Maksud kedatangannya Hanya ingin tanda tangan Profesor Untuk bisa ditugaskan di perbatasan Karena waktu telah habis Profesor pun pergi Dan akan bertemu kembali besok Surya diajak Kisore ke apartemennya Kisore ialah pasien sekaligus Petugas paspor Profesor Rama Kebetulan apartemen Kisore Berhadapan dengan rumah Profesor Rama Di depan Surya menatap keluarganya Yang sangat ceria Kerinduan 10 tahun lalu Tidak melihat mereka Kini mereka dihadapan dirinya Ingin sekali menyapa mereka Namun ia belum siap Lalu Surya dan Kisore Pergi untuk mencari angin Di tengah perjalanan Ia melihat anak cala Dan pasukannya Menyeret seseorang dengan paksa Surya terlihat diam Namun di hatinya ia peduli Karena prinsip Surya Ia tidak akan ikut campur Jika tidak tersentuh Beralih kepada cala Yang mendatangi PJ sendirian Dengan gagah berani Ia datang karena PJ Telah merendahkan dirinya Di sana cala memuktikan Betapa kuat dan gagahnya dirinya Sama pasukan PJ Habis di tangannya Niat itu PJ keram Ia berniat menghabisi cala Namun istrinya menahannya Ia tidak hanya ingin kehilangan PJ Dengan begitu PJ tunduk patuh kepada cala Di keesokan harinya Pertemuan Surya dan Profesor Rama Kembali dilanjutkan Profesor Rama menanyakan Tentang keluarga Surya Surya menjawab Ia dan keluarganya Telah berpisah 10 tahun yang lalu Dikarenakan tidak sepaham Antara anak dan ayahnya Lalu Profesor Rama menanyakan Bagaimana tentang kisah percintaan Surya Surya menceritakan Dulu ia menjalin hubungan Dengan seorang wanita Bernama Parsa Mereka berdua menjalani hubungan yang indah Dan penuh romantisme Namun hubungan mereka berdua terhalang Oleh Paman Parsa yang tidak setuju Paman Parsa seorang komedian Namun ketika ia manggung Ia dipukul oleh Surya Karena dianggap mengeceknya Dengan alasan itulah Paman Parsa Tidak menyetujui hubungan mereka berdua Ngomong-ngomong Otak ente dimana ya Surya-surya Parsa mencoba membujuk Surya Untuk meminta maaf Kepada pamannya Namun Surya yang kegeh Tidak mau meminta maaf Malah nambah masalah Dengan menampar Paman Parsa Yang dianggap telah mengeceknya lagi Tentu atas kejadian tersebut Membuat Parsa muak Ia lebih memutuskan hubungan mereka Karena Surya Orang yang emosional Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Setelah mendengar cerita Surya Profesor Rama mengatakan Pantas Surya selalu tidak mendapatkan Apa yang ia impikan Karena diri Surya Sudah dikuasai dengan keegoisan Mendengar ucapan tersebut Yang membuat Surya tersingkung Ia marah Apa bedanya Dengan Anda yang egois Bahkan tidak sama sekali Mengakui Surya Sebagai anak kandungnya Karena malu untuk mengakuinya Kalau memang Anda tidak egois Akui saya di depan semua orang Bahwa saya adalah anak kandungmu Mendengar tantangan Surya Profesor Rama Siap melakukannya Untuk membuktikan Bahwa dirinya tidak egois Seperti Surya Lalu Profesor Surya Mengumpulkan semua orang Yang berada di universitas Di depan semua orang Profesor Rama mengakui Bahwa Surya adalah Anak kandungnya Tentu Membuat semua orang terkejut Di sini Profesor Rama menceritakan Kedatangan Surya Yang ingin mendapatkan Tanda tangan Untuk bisa bertugas Di perbatasan Profesor Rama sudah Memuktikan Bahwa dia yang terbaik Dibandingkan Surya Ia sudah menurunkan Ke egoisannya Dengan mengakui Surya Sebagai anak kandungnya Tinggal giliran Surya Yang membuktikan Yang terbaik Untuk dirinya Menurunkan Ke egoisannya Dan tidak Mengedepankan Amarah Di setiap situasi Dan kondisi Profesor Rama Memberikan tantangan 21 hari Kepada Surya Untuk hidup Tanpa amarah Jika Surya Berhasil Menjalankannya Jangankan Satu tanda tangan Seratus tanda tangan pun Ia akan berikan Di jidat Surya Setelah Surya pergi Di tengah perjalanan Ia kejebak macet Lagi-lagi Anak Jala dan pasukannya Membuat keributan Yang mengakibatkan Kemacetan Namun tidak ada Seorang pun yang berani Karena kepusingan Panas sinar matahari Yang menyinari jidat Surya membuat Kebisingan Dengan menekan Kelaksonnya Perilaku Surya Yang membuat Jala Dan pasukannya Geram Hingga terjadi Jual beli pukulan Namun tidak ada Kembalian Untuk Jala dan Gengnya Setelah berhasil Mengajar rata Anak Jala Dan pasukannya Surya mengecek Anak Jala Dengan mengatakan Gau hanya seorang Pengecut Menggunakan Nama ayahmu Untuk membuat Orang takut Padamu Yang padahal Dirimu seperti Nasi tujuh hari Basi Kisar Menghirankan Surya Bukankah kau Baru saja Menyetujui Dengan profesor Rama Untuk hidup Tanpa amarah Surya Dia melakukan Dia melakukan Yang tidak Toko 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 yang ada Namun Namun apalah Surya Lalu Profesor Rama memberikan makanan itu kepada Surya sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya. Atas kejadian tersebut membuat Surya sedikit bahagia. Akhirnya kedinginan di antara keduanya mulai cair. Setelah itu Surya pergi. Di perjalanan ia dicegat oleh anak buah Jala karena mobil Jala mogok mereka meminta tumpangan kepada Surya untuk mengentarkan kemana Jala pergi. Dengan terpaksa Surya pun memberikan tumpangan kepada Jala. Ia mengantarkan Jala yang dimana pada saat itu Jala menui mantan prajurit bernama Mustafa dimana Jala memaksa Mustafa untuk menjual tanahnya teguh dengan pendiriannya apapun yang akan terjadi Mustafa tidak akan menjual tanahnya karena tanah tersebut adalah hadiah berharga bagi dirinya yang ia dapatkan ketika menjadi seorang prajurit bahkan ia tidak takut dengan ancaman Jala. Karena sebelumnya anak buah Jala telah memotong kakinya. Melihat perilaku Jala yang seenaknya Surya geram ingin sekali mengetikan namun apalah daya dengan tantangan yang ia harus jalani. Ia pulang dengan marah-marah melampiaskan kekesalannya. Karena dengan tantangan itu ia seperti membiarkan seseorang melakukan kejahatan. Surya tidak tahan dengan semua ini. Sebagai CS Kishore menenangkan Surya untuk tetap kalem, santai, dan rileks. Ingat dengan tujuanmu Surya untuk bisa bertugas di perbatasan. Bahkan Surya harus diam ketika anak buah Jala berbuat seenaknya. Dimana anak buah Jala datang untuk mengambil mobil Surya menukarkannya dengan motor saja. Sebenarnya Surya sangat pusing namun ia berusaha mengendalikan emosinya. Dan kejadian tersebut diperhatikan langsung oleh Profesor Rama. Dengan lapang dada, Surya menaiki motor tersebut. Ia pergi ke rumah Parsa menurunkan egonya, menemui ayah Parsa dan meminta maaf kepada paman Parsa. Dengan begitu hubungan Surya dan Parsa kembali membaik. Atas tantangan yang dijalaninya membuat Surya menjadi cuek ketika menet orang ditindas. Surya telah berhasil menjalani hidup tanpa amarah selama 10 hari. Bahkan ketika anak buah Jala datang ke apartemennya dengan seenak jidat menjadikan tuan rumah sebagai babu. Surya menuruti apa yang diperintahkan tanpa amarah sedikitpun. Hal itu diperhatikan oleh Profesor Rama dari seberang. Atas perkembangan Surya yang kian membaik, merasa kondisi sudah membaik. Profesor Rama memberitahukan yang sebenarnya bahwa pemuda tetangga kita yang bernama Surya adalah anak kandung kita. Pertemuan seorang ibu dan anak yang sudah 20 tahun berpisah, kini disatukan kembali dengan penuh kecintaan. Ibunya meminta Surya untuk jangan pernah pergi lagi. Pertemuan dua keluarga antara Surya dan Parsa membuat suasana lebih hangat, penuh romantisme, jenaka. Beralih kepada Mustafa dan anaknya yang meminta bantuan kepada agen tanah untuk mempertahankan tanah pemberian negara. Namun pihak agen tidak memperdulikan. Begitu juga ketika meminta bantuan kepada polisi, mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Hingga suatu hari Mustafa diberitakan bunuh diri. Dengan tuduhan penyebabnya ialah karena pengkhianatannya yang sudah diketahui. Keluarganya sangat bersedih, tidak percaya bahwa itu semua hanya fitnah. Anak Mustafa yang bernama Anwar marah karena merasa apa yang telah diperjuangkan ayahnya hanya sia-sia. Ia menyesali kematian ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Ia tidak mau menjadi seperti ayahnya. Karena dengan menjadi orang baik hanya akan mudah untuk ditindas. Lalu Anwar memilih pergi dan meninggalkan keluarganya. Di keesokan harinya, polisi bernama Kumar menemui Surya untuk dimintai keterangan. Karena pada saat sebelum Mustafa meninggal, terekam di CCTV, Surya juga berada di sana. Ayah Mustafa meminta Surya untuk membenarkan bahwa yang terjadi kepada Mustafa bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan. Namun Surya mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Ayah Mustafa mendesak Surya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Kumar mengatakan, Surya sudah jujur tidak mungkin berbohong. Karena Surya sumber inspirasi bagi kami. Mendengar itu, Surya bengong dengan apa yang dikatakan Kumar. Lalu Kumar menceritakan, dulu ia mengikuti pelatihan di game yang dipimpin Surya. Kumar selalu mengingat kata-kata Surya, Jika kau melupakan karaktermu, maka kau seperti orang mati. Kata-kata tersebut yang membuat Kumar dan polisi selalu terinspirasi. Mereka semua bertepuk tangan untuk Surya. Namun Surya merasa malu dan marah kepada dirinya sendiri. Karena kenyataannya, Mustafa bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh anak cala dan pasukannya. Pada saat itu, Surya tidak bisa berbuat apa-apa karena berada di genggaman tantangan Profesor Rama. Dan ia memilih nurut kepada anak cala untuk melupakan atas kejadian tersebut. Mengingat kejadian itu membuat Surya menyesal dengan menjalankan tantangan dari Profesor Rama. Membuat ia merasa kehilangan karakter dirinya sendiri. Bahkan ia harus melihat kesuliman di depan mata. Ia sangat bingung, kudu biye. Singkat cerita, tantangan 21 hari hidup tanpa amarah sudah Surya jalani dengan baik. Namun ketika Profesor Rama akan menandatangani surat persetujuan, Surya menolaknya. Sekarang, Surya tidak menginginkannya lagi. Karena selama ini, ia menjalani tantangan tersebut, ia sudah membunuh karakternya yang sudah melekat di dalam dirinya. Ia tidak sanggup lagi membiarkan orang-orang ditindas. Bahkan ia harus mendiamkan kejahatan terjadi di depan mata. Apalagi ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang meminta pertolongan. Ia tidak ingin menjadi prajurit jika ia harus kehilangan karakter dirinya. Surya memutuskan untuk kembali kepada karakternya seperti dulu, karena itulah dirinya yang sebenarnya. Mendengar perkataan Surya, semua orang bertepuk tangan mengaguminya. Lalu Surya pergi ke rumah Mustafa, yang pada saat itu, anak cala dan gengnya mengobrak-ngabrik rumah Mustafa. Sekarang, Surya tidak akan tinggal diam melihat kesoleman itu. Jawa kesatriannya bangkit kembali mengajar pasukan cala. Surya juga meminta maaf kepada ayah Mustafa telah berbohong bahwa sebenarnya Mustafa bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh anak cala. Dengan itu, anak cala geram terhadap Surya. Namun kini, Surya seperti binatang buas, tidak membiarkan anak cala berbuat kecoliman. Melihat keganasan Surya, anak cala dan pasukannya, ketakutan lari terbirit-birit seperti diburu oleh binatang buas. Surya tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia mengejarnya, tak membiarkan pengampunan bagi mereka. Setelah menghabisi mereka, Surya menyantara anak cala dan tanah rumah Mustafa dalam kendalinya. Tak seorang pun yang bisa menyentuhnya dari keluarga Mustafa. Lalu dengan gagah berani, Surya datang sendirian ke rumah cala. Seperti mana yang dilakukan cala dulu kepada PC. Dengan santai sembari makan, Surya menghabisi anak buah cala yang mencoba menyerangnya. Setelah capek mengajar pasukan cala dengan santai, Surya memilih untuk tidur santui. Merasa direndahkan, cala berniat untuk mengajar Surya. Namun PC mencegah. Mengingat Surya menyantara anak cala mendingan untuk bicarakan secara baik-baik. Lalu cala menanyakan apa keinginan Anda datang ke sini. Surya mengatakan ia hanya ingin Anwar kembali. Karena ulah kau membunuh ayahnya, kini Anwar telah hilang kemana. Maka kau harus bertanggung jawab atas hilangnya Anwar. Jika tidak mau terjadi apa-apa kepada anakmu. Dengan begitu, berita disiarkan bahwa yang terjadi kepada Mustafa bukan bunuh diri menangkan pembunuhan. Dan Mustafa bukan pengkhianat. Lewat jejaring media televisi, Facebook, Twitter, TikTok, mulut ke mulut, tangan ke tangan mencari keberadaan Anwar. yang pada saat itu Anwar hampir saja terjerumus ke dalam dunia hitam. Ketika ia diperintahkan untuk membunuh seorang dewan, dewan tersebut memberitahukan tentang trending hilangnya Anwar. Dengan begitu, Anwar ditemukan. Anwar pulang ke rumah. Sama orang telah berkumpul untuk menyambutnya. Namun atas semua itu tidak membuat Anwar bahagia. Hal itu dibenarkan oleh Surya. Memang keadilan sudah ditegakkan. Akan tetapi kehancuran di hatinya tetap membekas. Segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh Pak Mustafa sama sekali tak pernah dihargai. Bahkan kematiannya pun di fitnah. Seharusnya, orang seperti Pak Mustafa bukan hanya diingat di kepala, tetapi dikenang di hati atas segala kebaikannya. Lalu Surya mengabiri Anwar dan menceritakan bahwa dulu ia juga seperti Anwar pernah meninggalkan keluarga. Bisa saja saat itu ia menjadi seorang penjahat. Tapi yang harus diingat, jika kau ingin mencapai sesuatu, kita harus membuat pilihan, bukan menyerah dengan keadaan. Surya tidak menyalahkan Anwar jika Anwar marah atas apa yang dialaminya. Lalu Surya memberikan bendera India dan menyuruh Anwar untuk merobeknya. Tapi apa yang dilakukan Anwar sangat mengejutkan. ia mengibarkan bendera India dengan bangka yang membuat semua orang senang termasuk Profesor Rama. Setelah kejadian tersebut, Profesor Rama menomi Kolonel Sanjay. Ia mengatakan memang Surya tidak bisa merubah karakternya meski ia sudah lulus mencobanya. Tapi ia mampu membangkitkan cinta tanah air di dalam hati semua orang. Dulu ia malu mengakui Surya sebagai anaknya. Tapi sekarang dengan bangkanya ia mengakui Surya sebagai anak kandungnya dan buku terbaik yang pernah ia baca adalah Surya. Lalu Profesor Rama memberikan tanda tangannya di depan Kolonel Sanjay. Setelah itu Profesor Rama mengambil Surya yang sedang duduk termenung di pinggir pantai sambil ngopi. Ia memberikan surat kepada Surya yang membuatnya bahagia yang ternyata surat tersebut adalah surat persetujuan agar Surya bertugas di perbatasan. Surya berterima kasih kepada Profesor Rama dan kembali memanggil Profesor Rama dengan sebutan ayah atau daddy. Kemudian mereka pun berpelukan. Di akhir film terlihat dengan bangkanya Surya mengibarkan bandera India di perbatasan. Klik jombol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih.